Intro Hai, jumpa lagi bersama saya Rufi Herman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Saat ini saya sedang berada di Highland Island Tepatnya berada di kota Sanya, Thailand Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah subscribe YouTube channel Pemegi Herman Dan di YouTube channel Pemegi Herman ini Lebih banyak kontennya tentang property Dan hari ini saya lagi dalam pandangan yang luar biasa Saya lagi liburan bersama tim dari Rent Property Kita lagi menikmati dan juga belajar tentang khususnya dunia property Dan juga kita lagi belajar bagaimana China bertumbuh, berkembang Dan juga punya strategi-strategi yang luar biasa Khususnya saya belajar tentang property Bagaimana China lagi mengembangkan property khususnya untuk 1 miliar Tambahan ya, tambahan property 1 miliar Menurutnya, amazing banget Amazing banget Kalau dilihat jalan-jalan banyak sekali Apartment, apartment yang dibangun Tidak cuma ratusan, ribuan tawar Ribuan tawar Ribuan tawar Di China Negara China ini Dan khususnya di China ini juga Udahanya sejuk Dan di kota hal ini bebas polisi Jadi bagus banget Mesti belajar, mesti datang, mesti lihat Langsung bagaimana pertumbuhan property dan juga perkembangan negara China ini Khususnya di Highland Harga propertynya Kalau saya tanya Itu starting kurang lebih sudah 35 ribu yuan Per meter persegi Ya Rata-rata Nah, jadi kalau di convert ke rupiah Itu kurang lebih 70 juta per meter persegi Bayangin, kalau misalnya minimal 30 meter 30 meter x 70 juta Teman-teman Itu kurang lebih 2,1 miliar Terbandingkan di Indonesia Harga propertynya Mungkin beberapa daerah Ya, masih ada yang sekitar 20 juta Ada yang 15 juta Bahkan ada yang 10 juta Jadi, sekarang ini di China lagi mengalami pertumbuhan Khususnya di property Nah, ini membuat Paramilir ini yang juga harus melek Untuk punya property Minimal mungkin punya apartmen Ya, atau punya rumah Pilihan tergantung Anda Dan Saya tanya Sama turritnya Gimana sih perkembangan kota ini Dan Bagaimana sih Awalnya dari yang Awalnya kota ini mungkin Awalnya disini Perkembunan Mungkin ada juga sawah Kenapa bisa langsung Lampar Setiap-setiap menjadi kota yang Luar biasa Luar biasa Sangat maju Perkembangannya Saya lihat hampir rata-rata Membangun apartmen Dan ada satu cerita menarik Ya, disini Bilangnya Kalau orang yang dulu punya tanah Jadi perkembunan dan juga sawah Atau tanah yang ada di Kota Sanya Hain dan ini Tulidannya bilang Ini diganti untung Wow Ganti untung Kenapa ganti untung Biasanya kalau misalnya Tanahnya dibeli Dibangun untuk Kepasukur dan lain-lain kan Kalau orang Indo Indonesia bilangnya kan Ganti rugi Tapi disini bilangnya Ganti untung Oke Kenapa sih ganti untung Saya tanya Lebih gita lagi Karena gini Baikin teman-teman ya Ada orang yang punya tanah Mungkin sekitar 1 hektare Ya Yang punya tanah Tiba-tiba tanah itu Mau dibangun Untuk pemerintahan Ya Nah Yang punya tanah itu Dibeli Dengan harga sekarang Ya Dibeli dengan harga sekarang Harga sekarang berapa dibeli Nah Sudah dibeli Misalnya nilainya kan jauh banget Tingginya kan Ya misalnya Saya yang nilainya jadi Dari awalnya mungkin belinya Mungkin berapa Puluh ribu Berapa harga sebut Saya yang nilainya jadi Duluan juta Dibeli Sumetra puluhan juta Lalu Ya Membuat ganti untung Yaitu Orang tersebut Yang punya tanah tersebut Dikasih lagi tanah Sebesar 1 hektare Tapi di provinsi lain Atau di kota Di kota lain Wow Jadi Meng Keuntungannya Bukan 2 kali lipat Mungkin Beratus-atus kali lipat Bila tanahnya Jadi dapat lagi Sebesar 1 hektare Kalau misalnya tanahnya Ada bangunannya gimana Dibangunin lagi Ada Ada bangunannya juga Misalnya dia punya tanah Lalu ada punya rumah Rumahnya ukuran Luasnya misalnya 300 meter Nah Dapat tanah juga Dan juga Dapat Bangunan juga Itu amazing banget Amazing banget Jadi Ketika Pemerintah ini Lagi membangun Secara massive banget Secara luar biasa Membangun Kota yang ada di Sahinnya Kota di Haiko Khususnya di Highland Island ini Amazing banget Karena ada Miss World disini Kemudian juga Ada Paruwisata-paruwisata yang luar biasa Ada Cruise Ada dibikin kayak model Dubai Ada kayak Bendung-bendung Apartman Apartman Kelas high-end Yang mewah banget Super-super mewah Ada disini Terus juga Pembangunannya Sangat amazing banget Dan Yang paling hebatnya lagi Pemerintah ini Memberikan subsidi Untuk para turis Bisa datang ke sini Ke Hainan sini Dengan harga Special right Di subsidi Nah Ini Menyebabkan Harga Popati Makin Tinggi Makin Melambung Makin Melambung Jadi Orang-orang yang Mungkin Yang punya Popati Biaran sini Bayangin Gak Semakin Makin Semakin Kaya Makin Semakin Dasyat Dasyatnya Itu dia Selamat men Terima kasih telah menonton 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 Demikian video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Yang khususnya lagi Berkumul Mau beli property Terima kasih telah menonton 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 ada kitchen set nih ini hotelnya gayanya nuansa apartmen kamarnya lumayan besar terus nyaman dan juga bagus banget sih minimalis gitu kita mau lihat viewnya yuk oke karena malem gak gitu belakang banget viewnya jadi lagi di toilet tapi anyway itu bagus ya kamarnya cukup oke ada sofa ini it's really nice oke guys kita ada di kamar hotelnya dan menurut gue kamar hotelnya ini gede banget konsepnya kayak apartemen nyaman banget untuk lihat oke jadi kita tadi dari Jakarta kurang lebih jam 7 malem sampai sini sekitar jam 11.30 jadi perjalanan itu kurang lebih 4 jam 30 menit oke jam disini 1 jam lebih cepat kemudian tadi pas sampai itu keren banget ini migrasinya keren banget karena dia udah memakai mesin untuk dia kayak biometrik jadi cek sidik jari 2 tangan pertama 4 sidik jari yang 4 ini gini sebelah kiri terus yang sebelah kanan 4 juga 4 jari kemudian jempol 2 nah habis itu masuk ke migrasi kita ambil barang bagasi dan cuaca disini malem rada dingin guys anginnya kenceng dan rada dingin oke sekarang ini jam disini setengah 3 ya tadi habis check in gua ganti baju beres-beres mau bobo oke thank you so much kita lanjut lagi besok oke leah oke kayak ya